Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ke channel ini, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TWRP, tepatnya bagaimana caranya menginstal TWRP, tapi setelah intro yang satu ini. Nah oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, agak baiknya kalian klik dulu tombol subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya agar membantu channel ini berkembang, dan kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, kita lanjutkan pembahasan, nah disini saya akan menginstal TWRP di HP Poco X3 Pro ya, Nah sebenarnya cara ini juga bisa digunakan di HP-HP lain yang support TWRP tentunya, dan juga perlu unlock bootloader terlebih dahulu. Nah pertama yang kalian butuhkan tentunya adalah alat kalian butuh tentunya HP-nya sendiri, kemudian kabel USB, dan juga laptop atau PC ya. Nah untuk bahan-bahan kalian membutuhkan satu yaitu TWRP dari HP-nya, dan disini saya di TWRP untuk Poco X3 Pro, kalian bisa cari di Google TWRP untuk HP tertentu, dan disini TWRP, disini saya ketik TWRP untuk Poco X3 Pro, ya nanti saya juga kasih link-nya di Telegram, jadi kalian bisa biar gak ribet, kalian tinggal klik di sana nanti ya. Nah disini untuk Poco X3 Pro ada dua versi TWRP yaitu Amerika dan Eropa, nah disini saya mencoba di Eropa saja, sebenarnya sama saja sih, cuma beda region saja. Kalau kita sudah download file TWRP-nya, kemudian yang kedua kalian butuh yang namanya minimal ADB fastboot, nah ini aplikasi di komputer ya, makanya disini kita memerlukan komputer, nah nanti juga saya kasih link-nya untuk aplikasi minimal ADB fastboot, nah untuk cara install-nya seperti program biasa, tinggal klik install-install next month dan lainnya. Nah kalau semua bahan sudah lengkap, kalian tinggal matikan HP-nya, kemudian masuk ke mode fastboot dengan menekan tombol power dan volume bawah, sampai ke logo Poco kemudian kalian lepaskan, nah disini akan tertulis fastboot, nah setelah itu kalian bisa langsung saja hubungkan HP dan PC-nya, nah disini akan tersambung ya, kalau sekiranya masih belum tersambung, kalian bisa coba install pda net dulu, link pda net bisa kalian cari di grup telegram, oke, nah kita lanjut, setelah terhubung kalian langsung saja masuk ke minimal ADB fastboot-nya, nah disini kalian ketikkan fastboot device, kemudian kalian klik enter, nah kalau HP kalian terdeteksi di mode fastboot, akan muncul kode-kode di minimal ADB-nya, itu tandanya HP kalian sudah terhubung dengan fastboot-nya, nah langkah yang kedua, kalian ketikkan fastboot plus recovery, nah disini kalian juga perlu ketik-ketik lagi nama recovery-nya, kalian tinggal masuk ke file manager, nah disini saya pisahkan dulu, file TWRP-nya, akan memudahkan nanti untuk track and drop di minimal ADB fastboot-nya, nah kalian cari dulu file recovery-nya tadi, akhirnya file TWRP-nya tadi, kemudian kalian buka jendela di minimal ADB fastboot atau CMC-nya, nah disini kalian tinggal tarik file TWRP-nya ke ini, setelah depasi, jadi nanti tulisannya akan jadi seperti ini, fastboot, flash recovery, dan bla 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 bla, ini tempat penyimpanan, kemudian nama TWRP-nya, nah kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik enter, dan proses instalasi akan segera berjalan, nah kalau sudah finish, ini tandanya sudah selesai ya, nah kalau sudah begini, kalian bisa cabut kabel USB-nya dari HP, kemudian kalian bisa langsung masuk ke recovery mode, nah caranya dengan tekan tombol power dan volume up, kesamaan sampai menyala di logo Poco, kemudian lepaskan, nah disini kalian akan otomatis masuk ke recovery, dan masuk ke TWRP-nya, nah disini kalian bisa masukkan kata sandu-nya, kalau saya ingin menggunakan pola, jadi saya masukkan pola, agar nanti internalnya bisa terbaca, dan bisa digunakan untuk install custom ROM, custom kernel, mode-mod lainnya, nah seperti itu video tutorial kali ini, lebih mudah, nah nanti jika masih ada yang ditanyakan, kalian tanya saja di kolom komentar, nanti saya akan dibantu jawab, oke, sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe, kalau video ini bermanfaat, like juga, dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan, sekian saya pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax